Masyarakat Desa Getrak Moyan, Kecamatan Pangenan Keupatan Cerbon, mengeluhkan kondisi jalan rusak yang bertahun-tahun terkesan dibiarkan dan sampai saat ini masih belum ada perbaikan. Kondisi jalan terjal dan berbatu seperti ini dianggap sangat mengganggu mobilisasi masyarakat. Terlebih, jalan ini menjadi satu-satunya akses bagi masyarakat di Desa Getrak Moyan untuk mengakses berbagai sektor. Kontur jalan berbatu seperti ini juga dikhawatirkan membahayakan keselamatan pengendara, terutama roda dua. Terlebih saat malam hari, kondisi jalan minim lampu penerangan. Ya kalau untuk mengejar waktu ya terganggu juga sih. Jadi akhirnya pelan-pelan. Yang kalau jalan enak kan enak di... Mulus aja ya Pak? Mulus ya, bisa-bisa... Cepat lah. Dicepetkan gitu. Sekarang kan jalan begini kan akhirnya dilambat. Jadi nggak bisa berguruh-guruh gitu. Jadi terganggu juga asesnya Pak. Pak harapannya apa Pak? Harapannya segera dibenahi atau gimana? Ya harapannya ya. Semoga bisa dibenahi lah. Supaya masyarakat enak jalannya. Iya, diperbaikilah ya. Sementara masyarakat mendesak pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jalan. Karena pemerintah desa setempat sering mengajukan perbaikan dan rencananya akan direlisasi tahun ini. Mohamad Solihin, RCTV, Cirebon.